Apa yang dilakuin bule di Bandung baru-baru ini ngaco emang. Jadi ada laki-laki berkebangsaan Australia yang nginep di hotel di Bandung. Dia ngerasa terganggu sama suara murotel Quran yang dipasang lewat speaker luar masjid deket hotel sana. Dia terus datengin masjid itu dan ngehampirin imam masjid. Dia marahin imam masjid dan matiin murotel Quran yang bersumber dari HP imam masjid. Sampai di situ mungkin kita masih bisa maklumin. Masalahnya bule itu ngeludahin si imam masjid. Tindakan kurang ajar bule itu terekam melalui CCTV masjid dan viral. Belakangan bule itu ditangkap Polres Bandung di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pas dia mau balik ke negaranya. Bule itu dijerat pasal perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan. BTW bule itu ngaku loh kalau dia itu mau alaf. Terlihat dari namanya Brenton Craig McArthur Abbas Abdullah. Apa yang dilakukan bule Australia itu jelas nggak bisa dibenarkan. Ketika kita merasa terganggu karena sesuatu, bukan berarti kita bisa ngelakuin apa aja tanpa konsekuensi hukum. Tapi keluhan si bule itu relate banget ya sama kita. Seringkali masjid di Indonesia abai sama volume loudspeakernya. Padahal Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia sudah ngeluarin aturan soal pembatasan loudspeaker masjid. Akibatnya banyak warga yang merasa terganggu dengan suara bising dari masjid. Tapi warga takut ngutarain keluhannya itu. Soalnya bisa-bisa warga dituduh melakukan penistaan agama. Misalnya nih yang dialami Ibu Meliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga itu dipenjara 1,5 tahun hanya karena mengingatkan pengurus masjid soal loudspeaker masjid dekat rumahnya yang dianggapnya sangat nyaring. Yuk bijak gunain loudspeaker masjid.